Loh, kok pindahan lagi sih? Emang gak capek ya? Daily Mini Vlog Hai Assalamualaikum guys Bener banget hari ini tuh aku mau pindahan Karena rumah sebelumnya udah penuh banget sama barang Monten aja harus sempit-sempitan kayak gini Akhirnya aku memutuskan buat cari rumah yang lebih lega guys Aku udah survei beberapa rumah Dan kali ini aku mau survei sama Kak Vidya dan Bang Alpi Jadi ini rumah yang direkomendasiin sama mereka Pas masuk aku kaget banget karena ini ruang tamunya bener-bener luas banget Nah ini untuk kamar pertamanya bisa dijadiin buat kamar tamu Terus di bawah udah ada waste table sama kamar mandi juga Dan rumahnya tuh masih dalam kondisi yang bersih banget guys Catnya juga bagus cuma lantainya ada beberapa noda-noda gitu Nah ini untuk bagian dapurnya Terus di samping ada bagasi buat naruh mobil Ini masih gelap guys soalnya listriknya belum dinyalain Terus disini ada kamar ART Nantinya kita bisa jadiin gudang Dan ada toiletnya juga Terus ini aksesnya langsung ke taman belakang ya guys Ke halaman belakang Ini cukup lega juga Bisa banget nih buat naruh calak disini sama alat-alat gym Abis itu kita naik ke lantai dua Nah ini kamar keduanya Tuh ini cukup lega ya Terus lanjut di atas juga ada kamar mandinya Kamar mandinya juga luar Dan ini dia kamar utamanya Sumpah kamar utamanya gede banget Udah ada kamar mandi dalam Terus udah ada balkon Dan balkonnya lihat Ada rambutannya guys Mana rambutannya udah mateng-mateng lagi Enak banget nih rambutan guys tuh Anjay Nah ini untuk kamar yang keempatnya cukup lega ya Terus disamping juga ada space outdoor kayak gini Bisa kalian nanti kita pakein rumput sintetis Terus disini aku langsung cocok sama rumahnya Jadi aku deal mau sewa disini Di perumahan sini juga ada danaunya guys Luas banget lagi Besok harinya aku langsung dateng ke kantornya Buat ngurus ini itu Dan tanda tangan beberapa dokumen Sekalian juga bayar untuk pelunasan Masya Allah tabarakallah Alhamdulillah kita dikasih rejeki lebih Bisa sewa rumah yang lebih luas Biar lebih lega buat ngonten Dan lebih semangat lagi kerja buat bangun rumah Doain ya tahun depan udah kebangun rumahnya Semuanya jadi mundur dari rencana awal Karena dananya aku pake buat sesuatu dulu Tapi semoga berkah ya guys Amin Nah sampe rumah Ini aku langsung suruh tim aku Buat nyicil packing-packing Ini kita pertama packing baju-baju dulu Sengaja kita plastikin aja kayak gini Biar gampang dibawanya Nah ini perbajuan udah semua Terus langsung aja kita angkut ke dalam mobil guys Pokoknya ini kita nyicil Yang bisa masuk mobil kita Kita masukin Biar nanti pas pake truk Ngebolak-balik gitu guys Jadi di truk nanti cuma barang-barang yang gede-gede doang Oke ini udah semuanya masuk ke dalam mobil Sekarang kita mau menuju rumah baru Segitu dulu kita lanjut part 2 Jangan lupa bersyukur dan tetap menjadi pribadi yang sederhana Bye Bye